25 Juni 2019, mungkin tanggal tersebut merupakan hari terbahagia bagi pasangan selebriti Eza Gionino dan Meza Aulia Corita. Ya, pasalnya tepat di tanggal 25 Juni kemarin, Eza dan Echa memulai peran barunya sebagai orang tua setelah dikarunai anak pertama yang diketahui berjenis kelaming perempuan. Tentunya kabar bahagia ini disambut suka cita oleh keluarga, kerabat hingga teman Eza dan Echa. Bahkan kedua sejual ini pun mendapatkan cukup banyak ucapan hingga doa dari seluruh kerabat yang hadir membesut. Namun sayang, nampaknya kabar bahagia yang tengah menyelimuti keluarga kecil Eza harus terusik karena dari sekian banyaknya orang yang turut berbahagia atas kelahiran bayi mungil tersebut. Sosok ibunda Eza, Ruj Gaya, hingga kini diketahui belum menjenguk sang cucu ke rumah sakit. Mendapati perihal tersebut, pria berusia 29 tahun ini pun memilih untuk tidak memberikan komentar apapun. Meski begitu, Eza pun tetap berharap bahwa sang bunda turut berbahagia atas kelahiran sang cucu. Tidak komen bro, ntar aja dibahas itu. Jelas nih kita lagi berita bahagia dulu aja. Tapi lepas dari itu sih cukup satu hal doang yang gue pengen omongin. Ini berita bahagia, gue harap nyampe disana juga itu berita yang sangat bahagia. Dan gue yakin dari lubuk hati yang paling dalam seorang ibu. Kalian semua perempuan yang ibu itu pasti ya tetap seorang ibu. Tidak ada mantan anak itu, tidak ada. Gue tetap menjadi seorang anak dan dia tetap menjadi seorang ibu. Seperti yang diketahui, hubungan Eza dengan sang bunda merenggang saat Eza memutuskan untuk keluar dari rumah demi memperjuangkan cintanya yang tak direstui sang bunda. Ruj pun semakin murka saat mendapati sang putra memilih menikahi Echa pada tanggal 22 Juli 2018 lalu. Hingga kini, polemik keluarga ini pun masih terus bergulir hingga Ruj memilih tak lagi mengagap Eza sebagai putra kandungnya sendiri. Perihal permasalahan dengan sang bunda, nampaknya tak membuat Eza dan Echa kehilangan antusias untuk menyambut buah hati pertamanya. Bahkan keduanya pun telah mempersiapkan nama untuk sang putris dari jauh hari, yaitu Nicole Zalia Gionino. Kepada tim insert, Eza dan Echa pun membeberkan arti dan makna yang tersimpan di dalam nama yang telah mereka pilih. Lalu saya harapannya Artinya nama kalau Nicole itu orang yang bergembira. Kalau Zalia? Zalia itu gabungan nama kita sebenarnya. Eza Aulia. Kan dia meza Aulia. Artinya sebenarnya gabungan-gabungan nama kita. Tapi ternyata ada artinya juga. Artinya itu putri. Ya putri yang bergembira. Ya kalau gue sih harapannya dibantu doa teman-teman semua juga ya, semua penonton juga gitu loh. Mudah-mudahan anak kami nih, Nicole itu bisa menjadi anak yang soleha, ya berbakti sama orang tua gitu. Terus jadi dirinya sendiri ya gitu, saat dia udah mulai dewasa. Jadi orang yang berguna, berguna banget. Berguna bro, tau mana yang baik, mana yang tidak. Dikarunai anak pertama, tentu menjadi anugerah terindah untuk Eza. Bahkan saat menjelang proses persalinan, pria kelahiran sama Rinda ini mengaku tak dapat berhenti memikirkan keluarga kecilnya, hingga membuatnya tak fokus bekerja. Udah dong, udah harus lah. Udah harus, ya men kalau ditanya perasaan, itu rasanya kayak masih gak nyangka gitu loh, masih gak nyangka. Ya makhluk lah anak pertama. Ya gue yakin mungkin orang-orang yang sama seperti gue nih gitu loh. Suami baru, suami nyubi. Emang ada suami, ya. Ya gitu baru jadi, ngerasain jadi seorang bapak baru dua hari ini gitu kan tuh. Luar biasa sih. Apalagi kondisinya kemarin, pas Eca lahiran itu kondisinya gue harus syuting sebenarnya. Tapi gue bisa minta izin, karena gue cuma adegannya malam. Tapi besoknya otomatis gue harus syuting kan gitu, gue harus syuting. Jadi setelah dia lahiran, besokannya gue syuting, gue syuting mulai pagi sampe sore. Di lokasi syuting, itu rasanya, ya badan gue di lokasi, tapi otak gue di sini gitu. I just won. I just wanted. No. No. I just want.